Selamat malam Pemirsa Anda menyaksikan headline news pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Sandi Virawus Komisi Pemilihan Umum KPWRI menyatakan baru 8 partai politik yang menyerahkan berkas perbaikan administrasi bakal calon anggota agil legislatif atau bacalek hingga minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat. 8 parpol yang telah menyerahkan perbaikan administrasi bacalek itu adalah Partai Nasdem, Partai Kadilan Sejahtera atau PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Buruh, Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Umat, dan PDI Perjuangan. Anggota KPU, Idam Holik, mengatakan masih ada 10 partai politik lagi yang ditunggu untuk memperbaiki administrasi bacaleknya. Sesuai jadwal ditetapkan KPU, mereka harus memasukkan berkas tersebut paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Menurut Idam, bila 10 parpol tidak menyerahkan perbaikan administrasi bacalek sesuai jadwal, KPWRI akan melakukan verifikasi administrasi menggunakan dokumen yang lama. Sehingga akan ada parpol yang terancam masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat. Apabila partai politik sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yaitu di batas hari terakhir, jam 23.59, tidak menyerahkan perbaikan, maka kami akan memverifikasi dokumen yang kemarin, dan maka kemudian besar dokumennya akan TMS, tidak menyerahkan. Bagi mereka yang kemarin pada saat hasil verifikasi administrasi, dinyatakan BMS.